Jembatan Osman Gazi adalah jembatan gantung yang terpanjang keempat di dunia dan terpanjang kedua di Eropa yang diresmikan oleh Presiden Turki Erdogan pada 30 Juni tahun 2016. Jembatan Osman Gazi ini dibangun di atas Teluk Izmit yang berada di tepi timur Laut Marmara dekat dengan kota Izmit, sekitar 50 km tenggara Istanbul, Turki. Jembatan Osman Gazi ini memiliki panjang bentang tengah jembatan 1.550 m. panjang totalnya 2.682 m dan tergantung 64 m di atas permukaan laut. Nah di video ini, kita akan membahas proses singkat pembangunan jembatan ini dari awal hingga akhir. Pembangunan Jembatan Osman Gazi Proses konstruksi jembatan ini tidaklah mudah karena Turki ini merupakan negara yang rawan terkena gempa bumi. Sehingga pembangunan Jembatan Osman Gazi ini harus memiliki struktur yang dapat menahan gempa bumi hingga 7,9 magnitudo. Proses konstruksi Jembatan Osman Gazi ini melalui beberapa tahap proses, yaitu antara lain yang pertama, konstruksi fondasi jembatan. Pada Januari tahun 2013, pembangunan caisson atau coverdamp yang terbuat dari besi baja dan beton dibuat di lokasi dekat jembatan. Caisson tersebut kemudian ditarik dengan kapal ke lokasi tempat dibangunnya fondasi jembatan, dan nantinya caisson ini akan dipasang steershaft pada bagian atasnya. Sebelum caisson dipasang, mereka meratakan dulu permukaan bawah laut dengan cara mengeruknya dengan menggunakan sebuah crane bus. Kemudian untuk memperkuat fondasi dasar laut, tidak lupa tiang pancang ditanam terlebih dahulu ke dasar permukaan laut. Pembuatan fondasi Jembatan Osman Gazi ini menggunakan metode konstruksi yang unik, dan metode ini pertama kali digunakan di dunia. Struktur fondasi jembatan ini terdiri dari tiang penyangga di bagian yang paling bawah, kemudian kerikil di atas tiang penyangga, lalu caisson di atas kerikil, dan steel shaft di atas caisson. Konstruksi Tower Jembatan Pada Juli tahun 2014, pembangunan tower atau menara jembatan gantung ini mulai dikerjakan. Tower tersebut dibuat dari balok-balok baja, yang beratnya ini masing-masing mencapai 200-300 ton. Pemasangan balok-balok ini menggunakan floating crane, dari bagian bawah sampai bagian tengah menara. Sedangkan untuk bagian tengah sampai ke atas, menggunakan jeep tower crane yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi Jepang yaitu IHI. Untuk konstruksi tower bagian tengah ke atas, menggunakan balok yang berat masing-masingnya sekitar 40 ton, yang diangkat satu persatu dengan menggunakan tower crane. Untuk keseluruhan pembangunan tower jembatan gantung Osman Gazi yang memiliki tinggi 252 meter ini, selesai dengan memakan waktu hanya 6 bulan saja. Pemasangan kabel jembatan Setelah tower jadi, proses selanjutnya adalah pemasangan kabel jembatan yang dimulai pada bulan Juni tahun 2015. Sebelum pemasangan kabel, pertama-tama akan dibangun catwalk terlebih dahulu. Catwalk ini yaitu jembatan udara yang digunakan oleh para pekerja, untuk memasang kabel dan material lainnya. Selama proses pemasangan catwalk, kabel utama untuk jembatan gantung ini dibuat di sebuah pabrik, dan kabel utama tersebut terdiri dari beberapa strand. Untuk sebuah strand terbuat dari 127 kawat baja yang dijadikan menjadi satu, dan memerlukan 110 strand untuk membuat kabel utama. Saat pemasangan kabel utama sebuah anchorage juga dipasang. Anchorage ini berfungsi untuk menghubungkan dan menahan kabel utama dengan ujung jembatan yang berada di darat. Konstruksi Girder Jembatan Setelah pemasangan kabel utama, selanjutnya adalah pemasangan Girder Jembatan. Girder jembatan ini dibuat di pabrik, dan total girder yang dibuat mencapai 113 buah. Sebuah Girder ini memiliki panjang 25 meter, dan berat masing-masing panel Girder ini mencapai 360 ton. Kemudian pemasangan Girder ini dimulai pada bulan Januari tahun 2016. Pemasangan Girder pertama-tama dipasang di ujung jembatan yang berada di darat terlebih dulu. Setelah pemasangan Girder yang di darat selesai, kemudian dipasang hang rope atau penggantung pada kabel utama yang berfungsi untuk menopang Girder di bagian laut. Kemudian untuk mempercepat proses konstruksi, maka digunakan metode dengan menyambungkan dua Girder menjadi satu, sehingga masing-masing Girder ini panjangnya menjadi 50 meter. Setelah Girder Jembatan jadi, kemudian akan dilakukan proses waterproofing pada Girder Jembatan tersebut. Waterproofing adalah sistem pelapisan yang berfungsi untuk melindungi struktur dari air, sehingga struktur tersebut lebih tahan dan kedap terhadap air, dan kemudian memasuki proses terakhir yakni pengaspalan jalan. Terima kasih telah menonton!